Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jumlah yang menjadikan sebab Australia, New Zealand dan Brazil menjadi negara eksportir sapi yang potensial Indonesia berpotensi bukan hanya bersuasembadah daging sapi Tapi kita mampu menjadi negara eksportir sapi dan kerbau Seperti yang pernah kita alami sebelum tahun 1970 Pada waktu ini jumlah sapi yang dipotong di Indonesia setiap tahunnya itu Sudah hampir sama dengan jumlah sapi yang lahir Bahkan pada waktu tertentu ketika harga daging tinggi Jumlah yang dipotong sudah lebih banyak daripada yang lahir Saya juga menemukan bahkan betina-betina produktif Ketika harga daging tinggi yang sedang hamil pun dipotong Hal ini sangat membahayakan Indonesia Karena jumlah sapi akan menurun drastis Dan akibatnya impor kita akan semakin tinggi Tidak bisa lain Kita memang harus meningkatkan jumlah sapi Terus terang saja Tingkat reproduksi di Indonesia ini sehat Kalau kita ketemu sapi-sapi betina di Indonesia Umumnya sampai dia tidak bisa melahirkan Hanya melahirkan anak sapi 2, 3, 4, 5 Pada potensinya bisa 5-6 kali Artinya hanya melahirkan separuh dari potensinya Yang kedua, mortalitas akan kematian anak sapi 2 Di Indonesia diantar 20 sampai 20 sampai 20 sampai mati Ketika yang ini di Sumbawa saya ketemui Anak-anak sapi pada mati di padang kembali Sebagai kematian saya Ada juga yang mati karena Indonesia tidak mau bunyi segi Karena itu takat Indonesia juga sangat bunyi Kita tidak bisa lain Mortalitas ini harus kita tekan sampai di bawah 40% Indonesia dengan jumlah penduduk 200-200 juta ini Tidak bisa lain Kita harus meningkatkan jumlah sapi kita ini Dengan cepat, dengan cara yang cepat Terus terang saja Usaha breeding sapi itu bukan usaha yang memuntungkan Tingkat keuntungannya sangat rendah Internal rate of returnnya sangat kecil Kalau dibandingkan dengan pendagangan sapi Pengumuman sapi Pemotongan sapi Apalagi pasca panen Sosis Dan lain-lain Akibatnya kurang diminati oleh pengusaha Jika tidak ada insentif yang sapinya dibikin oleh pemerintah Saya kira Tidak ada pilihan lain Kalau kita mau pengen Dan karena Tidak konsumsi daging kita juga meningkat terus Kita harus menambah sapi Pada waktu ini Tidak konsumsi daging rakyat Indonesia per tahun 1,8 kilo Bandingkan Malaysia itu 4,8 kilo Tapi Indonesia tambah 1 kilo per orang per tahun Itu sudah membutuhkan 1,3 juta ekor tambahan pasca panen Tidak main-main Kalau kita tidak bisa mampu meningkatkan jumlah sapi kita Maka demisa kita akan terpuras untuk menyimpor Daging sapi yang sebenarnya bisa kita produksi di dalam negeri kita sendiri Tidak ada pilihan lain di Indonesia Kecuali kita Secara masih Memperbesar Usaha breeding di tanah air kita ini Alam Indonesia bagian barat ini Pulau Sumatera Kalimantan Jawa Barat Jawa Tengah Sebagian Sulawesi Apalagi Papua Ada habitat kerboa yang ideal Kerboa ada binatang basah Sapi Binatang kering Bagian yang cukup luas Indonesia Juga merupakan habitat sapi yang baik Terutama di Sumba Di Sumbawa NTT pada umumnya Itu habitat sapi yang ideal Tidak ada alasan bagi kita untuk Tidak bisa memenuhi suasana pada daging sapi Bahkan saya mengatakan kita mampu menjadi ekspor di daging sapi Dalam rangkaian usaha sapi Breeding sapi memang yang paling tidak memenuhi Internal rate of return yang sangat rendah Tapi kalau kita bisa memenuhi tiga hal Yaitu pertama Tingkat reproduksinya yang tinggi Setiap sapi betina dewasa harus diusahakan Setiap 15 bulan melahirkan satu anak Kedua mortalitasnya harus rendah Kita harus bisa tekan tingkat kematian anak sapi 4% ke bawah Ketiga Kita harus tersedia pakan yang murah Karena dalam usaha ternak apapun Biaya terbesar ada pada pakannya Kalau kita mau usaha breeding sapi Usahakan pakan itu yang murah Dengan onggok tapioca Kampas tahu Kalau bisa rumput yang tidak usah beli Tanam sendiri Baik di pekanan sendiri maupun di tepi hutan atau di bandaran sungai Saya kira Indonesia ini tempat hujan makanan ternak yang melimpah Dengan sepanjang tahun ada sinar matahari dan curah hujan yang kurang Terima kasih telah menonton Hari ini kita manen rumput gajah 60 hari ke depan Rumput gajah akan tinggi ini lagi Yang tersedia kumpangan seperti ini Kerboh-kerboh merasa bahagia Dan karena dia bahagia dia beranak banyak Itu yang kita harapkan Bagi usaha breeding Secara empirik Ada skala usaha minimal Yang menjamin peternaknya sejahtera Yaitu kalau Mengembangkan breeding di kandang Minimal Pembiara 20 petinan Cukup dengan 2 jantan Atau bahkan Tanpa petangan Karena di kandang Itu bisa dengan inseminasi kuatan Kalau dilepas di pedo Minimal 50 petinan Dengan 3 atau 4 pejantan Itu lebih direkomendasikan daripada inseminasi kuatan Karena sapinya dilepas di pedo Sebaiknya Sebaiknya Rumput Pegembalannya Memakai rumput berhasil Ria dokumen Atau berhasil Ria hujikola Karena dia tahan injak Dan diperlukan kurang lebih 10 hektare luas Lahan pada rumput Kalau untuk di kandang Kita harus usahkan Lumput kecepatannya Semurah mungkin Barang-barang Sisa Seperti Honggo Atau Ampastau Dan kalau rumput Rumput tanaman sendiri Kalau kita memelihara 20 ekor Sapi di kandang Paling tidak kita Mesti siap 1 hektare Rumput gajah Yang baku Baik ditanam Di batara sungai Maupun di tepi hitam Atau di pekarangan sendiri Jangan tinggal Sapi Apa yang Dikirkan lagi Pertekat Menjadikan Indonesia Negara eksportir Sapi dan kerbau Dalam 10 tahun mendatang Dengan dukungan pemerintah Berbagai kebijakan Yang memberikan Insenti bagi peternak Kerjasama peternak Pesorangan Dengan peternak besar Korporasi Saya yakin Kita akan bisa Mencapai kondisi Kita pernah sukses Dengan ayam Karena Dengan ayam Kita sekarang Sudah bisa menjadi Negara eksportir ayam Di Pulau Bulan Kita juga mengekspor Babi Mari kita Ulang Sukses kita Di ayam Dengan disapi Dan kerbau Saya optimis Kita akan bisa Mengwujudkannya Dengan kerja keras Pemerintah Pesorangan Pemerintah Dan berbagai Pias yang Terkait dengan Usaha Pemerintah Jika hari sudah Pesorangan Sampai bulan Terjantah Saya Dulu Dari Selatan Kita sudah Bukit Tuhan Kembala Monyang Dan Kembala Sampai 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 Terima kasih telah menonton!